Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube Riana Reyes Kitchen sudah memasuki bulan suci ramadhan nih selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan di video kali ini saya membuat resep kue kering keju yang rasanya super ngeju renyah enak banget ngeprul bisa untuk persiapan lebaran nanti ya resep ini cocok banget untuk teman-teman pemula karena membuatnya sangat mudah simple tanpa cetakan jadi tanpa ribet ribet untuk teman-teman di rumah yang penasaran bagaimana cara membuatnya simak terus video ini hingga akhir Oke tanpa berlama-lama Mari langsung saja kita ke tahap membuatnya yang pertama siapkan wadah masukkan 100 gram margarin teman-teman bisa menggunakan margarin merek apa saja sesuaikan dengan selera kemudian 100 gram rum butter teman-teman bisa membeli rum butter ini di toko bahan kue ya dan 90 gram atau 6 sendok makan gula halus disini saya menggunakan gula pasir yang di blender selanjutnya semua bahan ini kita akan mixer menggunakan kecepatan maksimal sampai mengembang dan pucat selama kurang lebih 5 menit Nah setelah adonannya mengembang dan pucat seperti ini saya akan menambahkan dua butir kuning telur mixer kembali sebentar saja asal tercampur rata tidak sampai satu menit ya teman-teman berikutnya masukkan 80 gram keju parut teman-teman bisa menggunakan merek apa saja ya sesuaikan dengan selera ini kita mixer sebentar saja tidak sampai satu menit nah setelah selesai bisa matikan mixernya tahap selanjutnya masukkan 340 gram atau 34 sendok makan tepung terigu protein rendah dan 30 gram atau 3 sendok makan susu bubuk selanjutnya adonan ini akan saya aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata nah setelah adonannya tercampur rata ini saya uleni ya menggunakan tangan pastikan teman-teman menggunakan tangan yang dalam keadaan benar-benar bersih ini saya sudah uleni sampai adonannya bisa dibentuk seperti ini ya teman-teman jika sudah ini siap kita gunakan disini saya sudah menyiapkan loyang sudah saya olesi menggunakan margarin tipis-tipis dan ini ada wijen hitam kemudian kita akan mulai kita takar adonannya menggunakan sendok takar disini saya menggunakan yang berukuran 5 mili kemudian saya akan bulatkan dan setelah bulat bentuk menjadi lonjong nah seperti ini ya teman-teman lalu letakkan di atas loyang yang sudah disiapkan dan taburi dengan wijen hitam secukupnya saja seperti ini lalu akan saya bentuk menggunakan garpu nah seperti ini teman-teman lakukan cara yang sama sampai selesai selamat menikmati nah disini saya sudah menyiapkan oven yang sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit kemudian masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven saya letakkan di bagian tengah ya teman-teman untuk selanjutnya ini akan saya panggang dengan suhu 120 derajat celcius api atas dan bawah selama 20 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing setelah 20 menit ini sudah matang siap kita buka ya teman-teman wow hasilnya matang sempurna cantik banget siap kita angkat nah setelah keluar dari oven ini kue keringnya bisa kita dinginkan dulu atau setengah hangat-hangat gitu ya teman-teman jangan jangan langsung diangkat dari loyang dan sekarang akan saya keluarkan dari loyang kita akan lihat hasil bagian bawahnya wow cantik banget ya teman-teman matang sempurna tidak gosong sama sekali jadi ini kue keringnya tidak lengket sama sekali di loyangnya ya teman-teman kita angkat semuanya sampai selesai dan taraaa ini dia hasilnya kue kering keju terbaru tapi bukan kastengel ya teman-teman satu resep ini menghasilkan 2 toples ukuran 500 gram hasilnya bener-bener cantik banget rasanya dijamin enak banget untuk teman-teman yang bosen dengan kastengel bisa membuat kue kering keju varian ini ya rasanya bener-bener teman-teman bakalan suka dengan teksturnya yang lembut creamy, crunchy, dan ngepure ini pun renyah banget teman-teman kita coba lihat ya wow bener-bener renyah saya cobain dulu bismillah rasanya enak banget teman-teman super ngeju manisnya pas rasanya mantap banget ngeprul, renyah pokoknya teman-teman bakalan suka ini recommended banget untuk teman-teman pemula yang mau mencobanya di rumah ya selamat mencoba semoga bermanfaat oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati